Intro Hai guys, selamat datang di Gebas Channel Oke, pada video kali ini kita akan bahas anime Tensi Sitara Slime Data Ken season ketiganya Tensi Sitara Slime Data Ken atau yang biasa disebut dengan Tensura Merupakan adaptasi dari seri novel ringan yang ditulis oleh Fuse dan diilustrasikan oleh Mitzvah Tensura sendiri mengangkat tema utama yaitu fantasi Isekai Yang menceritakan seorang karyawan perusahaan berusia 37 tahun yang bernama Satoru Mikami Dia berengkarnasi ke dunia lain sebagai slime setelah kematiannya yang disebabkan insiden penikaman Seiring berjalannya waktu, dia mengumpulkan kekuatan dan pengetahuan barunya dengan bertahap Hingga menjadi lebih kuat di dunia Isekai tersebut Suatu ketika dia bertemu dengan naga legendaris yang bernama Feldora Naga tersebut dikatakan memiliki level bencana Singkat cerita kemudian mereka berdua menjalin pertemanan Secara mengejutkan, Feldora ingin memberi perlindungan supranatural kepada slime itu Dengan memberikan nama baru Rimuru Tempes Secara otomatis kekuatan sang naga bergabung dengan slime tersebut Dengan mendapatkan perlindungan magis dari sang naga Rimuru Tempes berhasil menjadi pemimpin bangsa monster dan membangun sebuah federasi antar ras Meskipun mengangkat tema utama yang sudah sangat mainstream Anime Isekai Tensura sendiri sangat berhasil menghipnotis para penonton dengan menampilkan latar karakter utamanya Yang sangat unik yaitu berupa slime Anime season pertamanya tayang perdana pada 2 Oktober 2018 hingga 19 Maret 2019 Kemudian dilanjutkan untuk season keduanya pada musim dingin tahun 2021 yang selesai tayang baru-baru ini Jika kalian para penggemar yang penasaran dengan kelanjutan dari anime Tensura season ketiganya Gebas telah merangkum informasinya untuk kalian Berikut adalah pembahasannya Season kedua dari anime ini ditayangkan perdana pada 12 Januari 2021 Tidak seperti season pertamanya, season kedua anime ini merupakan anime spin-off core Dan untuk bagian pertamanya diselesaikan di episode ke-12nya pada 30 Maret 2021 baru-baru ini Pada penayangan season keduanya sendiri seharusnya tayang pada awal Oktober 2020 Akan tetapi ditunda hingga Januari dikarenakan COVID-19 Bagian pertama season kedua tayang pada 12 Januari 2021 Dan kini anime Tensis Itara Slam Dataken bagian kedua akan rilis pada Juni 2021 Sedangkan untuk Tensura season ketiganya Pihak resmi belum mengonfirmasi mengenai perilisannya Hal ini karena season keduanya belum selesai Kalian bisa menonton bagian kedua atau core keduanya di bulan depan Akan tetapi jika melihat dari segi antusias para penonton yang begitu besar Tensura season ketiga hanya tinggal menunggu waktunya saja untuk direalisasikan Informasi tambahan untuk menyelingi core keduanya Pihak resmi telah mengumumkan sebuah anime side story Yang dibuat berdasarkan seri manganya berjudul The Slime Dairies Dan jadwal penayangannya akan rilis pada 6 April 2021 Melalui situs streaming online yaitu Crunchyroll The Slime Dairies sendiri telah dianimasikan sangat berbeda dari anime aslinya Kemungkinan besar akan membedakan dua petunjuk satu sama lain Selain itu mangan The Slime Dairies memiliki cerita yang ringan dibanding dengan anime utamanya Dan adaptasi seri utamanya kemungkinan akan berfokus pada kehidupan sehari-hari Rimuru Beserta bawahannya di Jura Tempest Federation Hey guys, buat kalian yang penasaran dengan kisah karakter dari sebuah game Seperti game-game favorit kalian ini Langsung saja kunjungi ke channel Gebas Game Di sana kita akan bahas semua kisah universe, karakter, dan juga update info-info menarik seputar dunia game kedepannya Langsung saja kunjungi ke channel Gebas Games Link ada di bawah Oke lanjut Plot Tensura Season Ketiga Alur cerita Season Ketiga akan bisa kita prediksi hingga Season Keduanya benar-benar selesai Akan tetapi kita dapat dengan aman memprediksi apa yang kemungkinan terjadi melalui Tensensitara Slam Dataken Season Kedua bagian keduanya Di Octogram Source Brackley Dan seterusnya volume ke-6 Mungkin akan diadaptasi dalam episode mendatang Dan kemudian nasib Karion mungkin akan terungkap Rimuru mungkin memutuskan untuk mengejar Clayman atas pembantean dan kehancuran Tempest Keberadaan Veldora mungkin akan menjadi penting Untuk keberlangsungan cerita selanjutnya terutama bagi gereja suci barat Dan itu saja untuk video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bagaimana pendapatmu? Ada tambahan? Silahkan berikan komentar kalian pada kolom komentar di bawah Gebas akan kembali lagi, tetap nantikan video selanjutnya Jika kalian suka video seperti ini, tekan tombol like dan share video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe serta lonceng di sebelahnya Terima kasih telah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!